Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman pada video kali ini kita akan membahas soal soal tentang merasionalkan pecahan dalam bentuk akar oke soal soal tentang merasionalkan ini sering kita jumpai pada soal soal baik pada soal UN soal tes CPNS dan tes tes yang lainnya apa itu merasionalkan singkatnya merasionalkan suatu pecahan dalam bentuk akar itu kita menghilangkan bentuk akar pada penyebut pada suatu pecahan seperti pada nomor 1 nah disitu penyebutnya kan rata-rata ada bilangan akarnya bagaimana caranya agar akar itu tidak terdapat pada penyebut nah itu ada cara tersendiri dan kita akan bahas pada video ini oke selamat membahas bersama saya oke teman teman kita kerjakan soal nomor 1 nah soalnya adalah 5 per akar pangkat 2 dari 6 sama dengan titik titik teman teman kita akan menjadikan akar pangkat 2 dari 6 itu menjadi bilangan bukan akar nah tentunya ada cara tersendiri oke ya langsung kita kerjakan 5 per akar pangkat 2 dari 6 sama dengan nah cara merasionalkannya kita kalikan dengan akar pangkat 2 dari 6 per langsung aja akar 6 oke saya sebut akar 6 ya biar cepat nah jadi cara merasionalkan kita buat pecahan yang terdiri dari bilangan penyebut ini pembilangnya akar 6 dan penyebutnya akar 6 nah langsung kita operasikan perkaliannya 5 dikali akar 6 adalah 5 akar 6 nah tidak akar 30 ya karena 5 kali akar 6 ini tidak bisa 5 nya dimasukkan dalam akar tidak 5 nya tetap di luar akar nah kalau akar 6 dikali akar 6 oke baru bisa kita kalikan sama-sama yang di dalam akarnya berarti akar 36 nah sama dengan 5 akar 6 per akar 36 atau akar pangkat 2 dari 36 adalah 6 bisa sampai sini bisa juga kita tulis seperti ini 5 per 6 akar 6 nah jadi bentuk rasional dari 5 per akar pangkat 2 dari 6 adalah 5 per 6 kali akar pangkat 2 dari 6 atau bisa juga seperti ini tergantung permintaan gurunya seperti apa atau pilihan jawabannya kalau dalam tes UN atau tes CPNS atau segala macam tes yang soalnya seperti ini tergantung pilihan jawabannya seperti apa nah oke ya nah kita lanjutkan di soal nomor 2 soal nomor soalnya adalah 11 kali akar pangkat 2 dari 7 per akar pangkat 2 dari 5 sama dengan nah titik-titik oke teman-teman kita kerjakan ya nomor 2 11 kali akar pangkat 2 dari 7 oke per akar pangkat 2 dari 5 atau akar 5 lah sependeknya kita sebut singkatnya kita sebut oke 11 akar 7 per akar 5 nah kita kalikan pecahan yang pembilang dan penyebutnya terdiri dari akar 5 ini nah oke pembilangnya akar 5 penyebutnya akar 5 nah langsung kita operasikan perkaliannya 11 akar 7 dikali akar 5 nah yang kita kalikan yang cukup yang di dalam akarnya saja berarti 11 akar 35 nah akar 5 dikali akar 5 adalah akar 25 oke teman-teman nah ini kan panjang lah kita kerjakan ya kalau akar 5 dikali akar 5 sama dengan akar 25 nah untuk selanjutnya misalnya kita jumpakan misalnya akar 5 dikali akar 5 langsung saja kita tulis hasilnya 5 ya karena akar 25 ini kan jadinya 5 juga kan misalnya akar 3 kali akar 3 langsung saja kita tulis 3 oke jadi kan akar 3 kali akar 3 itu akar 9 akar 9 sama dengan 3 oke misalnya akar 4 kali akar 4 sama dengan 4 oke seperti itu selanjutnya nah jadi 11 akar 35 per 5 nah singkatnya atau bisa juga kita tulis seperti ini 11 per 5 akar 35 oke nah jadi hasilnya hasil rasional dari 11 akar 7 per akar 5 sama dengan 11 per 5 akar 35 oke teman-teman nah itu ada jawaban nomor 1 nomor 2 versi ketikan ya silahkan kalau mau di screenshot nah kita lanjut di soal nomor 3 nah nomor 3 soalnya adalah akar pangkat 2 dari 7 per 2 kali akar pangkat 2 dari 3 sama dengan titik-titik oke biar singkat itu saya baca akar 7 per 2 akar 3 aja ya walaupun yang cara membaca yang benar yang pertama kali tadi oke langsung kita kerjakan ya akar 7 per 2 akar 3 nah mari kita rasionalkan akar 7 per 2 akar 3 dikali nah teman-teman kalau yang seperti ini kita ambil yang akar 3 nya saja yang 2 ini jangan kita ikut sertakan oke jadi akar 3 per akar 3 nah langsung akar 7 dikali akar 3 itu sama dengan 21 nah yang saya bilang tadi akar 3 dikali akar 3 ini kan 2 akar 3 dikali akar 3 nah 2 nya ini tidak kita kalikan tidak kita tidak berubah lah oke jadi akar 3 kali akar 3 itu akar 9 nah akar 9 adalah 3 ya berarti disini 2 dikali 3 oke akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3 sama dengan akar 21 per 6 oke jadi hasilnya adalah 1 per 6 akar pangkat 2 dari 21 nah ini adalah hasil rasional dari akar pangkat 2 dari 7 per 2 kali akar pangkat 2 dari 3 oke teman-teman ini adalah nomor 3 kita lanjutkan di soal nomor 4 nah ini soalnya agak berbeda sedikit ya teman-teman 3 per akar pangkat 2 dari 8 dikurang 2 sama dengan titik-titik oke nah jadi langsung kita cari oke tuliskan dulu soalnya 3 per akar 8 kurang 2 sama dengan 3 per akar 8 kurang 2 dikali nah kalau yang seperti ini kalau dia penjumlahan dan pengurangan ini langsung semuanya kita tulis akar 8 ditambah 2 nah rahasia yang lainnya tanda operasi bilangannya berubah jadi min ke plus kalau misalnya disini plus berarti disini min seperti itu oke akar 8 ditambah 2 oke langsung kita kerjakan teman-teman kalau yang seperti ini berarti 3 dikali akar 8 3 akar 8 ditambah berapa 6 3 kali 2 kan 6 oke nah akar pangkat 2 dari 8 kurang 2 dikali akar pangkat 2 dari 8 ditambah 2 nah cara mengalihkannya nah akar 8 kali akar 8 dulu berapa 8 ya oke seperti yang saya jelaskan tadi baru akar 8 kali 2 ditambah 2 akar 8 dikurang nah 2 dikali akar 8 oke baru ini kurang 2 kali 2 4 nah jadi cara mengalihkannya akar 8 kali akar 8 akar 8 kali 2 minus 2 kali akar 8 minus 2 kali akar 2 nah urutannya seperti itu langsung teman-teman kita kerjakan 3 nah langsung ya ini akar 8 bisa kita jabarkan lagi 4 dikali 2 oke ditambah 6 nah 8 langsung 8 kurang 4 berapa 4 nah 2 akar 8 kurang 2 akar 8 itu 0 jadi habis ya teman-teman oke 3 dikali nah akar 4 berapa teman-teman 2 ya dikali 2 akar 2 oke nah jadi seperti ini ini saya flashback lagi misalnya gini 4 kali 2 nah kalinya mau dititik atau kali aja boleh itu sama dengan akar 4 kali kali akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4 berapa 2 akar 2 seperti ini simpel ya oke tambah 6 per 4 sama dengan 3 kali 2 6 oke akar 2 ditambah 6 per 4 nah hasilnya bisa 6 nya ini bisa kita keluarkan teman-teman 6 akar 2 ditambah 6 eh ditambah 1 oke per 4 sama dengan tidak muat ya sama dengan nah ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 berarti 3 per 2 akar 2 ditambah 1 oke nah ini adalah eh hasil rasional dari 3 per akar pangkat 2 dari 8 kurang 2 oke hasilnya ini bisa ini juga tergantung pilihan jawabannya oke kita lanjutkan teman-teman ya oh sebelum dilanjutkan nah itu adalah versi ketikannya silahkan di screenshot kalau ingin mempelajari oke kita lanjut di soal nomor 5 oke soal nomor 5 soalnya adalah 11 akar 7 per 3 tambah akar 2 oke langsung saja kita kerjakan 11 akar 7 per 3 ditambah akar 2 oke teman-teman langsung ya oke sama dengan 11 akar 7 per 3 tambah akar 2 dikali oke seperti yang tadi ambil penyebutnya cuma operasi bilangannya dirubah kurang akar 2 3 kurang akar 2 nah jadi kita langsung operasikan perkaliannya 11 akar 7 kali 3 33 akar 7 dikurang 11 akar 7 dikali akar 2 sama dengan 11 akar 14 oke per nah 3 kali 3 9 3 kali minus 2 eh minus akar 2 minus 3 akar 2 oke akar 2 dikali 3 berarti ini plus ya berarti 3 akar 2 akar 2 dikali minus akar 2 adalah minus 2 teman-teman oke nah langsung kita selesaikan 33 akar 7 dikurang 11 akar 14 per langsung ya 9 dikurang 2 karena ini yang sama oke 9 kurang 2 adalah 7 oke nah sama dengan nah ini bisa kita keluarkan teman-teman ya 11 11 3 akar 7 kurang akar 14 per 7 atau 11 per 7 eh sorry ngabur 11 akar 7 eh 11 per 7 akar 7 kali 3 akar 7 kurang 14 oke jadi rasional dari 11 akar 7 per 3 tambah akar 2 adalah 11 per 7 dikali 3 akar 7 kurang akar 14 oke atau yang seperti ini boleh seperti ini aja boleh oke intinya penyebutnya itu tidak ada yang dalam bentuk akar teman-teman kalau ini kan masih ada karena ini kan penyebutnya bilangan bulat biasa oke kita lanjut teman-teman di soal nomor 6 soal yang terakhir ya oke soalnya teman-teman adalah 9 dikali akar 2 per akar 4 kurang akar 9 sama dengan titik oke 9 akar 2 per akar 4 kurang akar 9 oke teman-teman kalau menjumpakan soal seperti ini kita disuruh merasionalkan teman-teman teliti dulu angka-angkanya nah ini akar 4 kan bisa langsung kita cari ini akar 9 bisa langsung kita cari jadi 9 akar 2 sama dengan nah langsung akar 4 berapa 2 kurang 3 oke jadi 9 akar 2 2 kurang 3 minus 1 nah 9 akar 2 dibagi minus 1 hasilnya adalah minus 9 akar 2 nah jadi teman-teman tidak perlu mencari panjang lebar kayak yang pertama tadi ya soalnya ini bisa langsung kita operasionalkan oke teman-teman nah itu adalah yang ditampilkan di layar adalah versi ketiknya silakan di screenshot kalau teman-teman butuh demikian penyampaian atau pembahasan kita pada video kali ini semoga bermanfaat silakan jika ingin request mengerjakan soal tertentu komen di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati